Outlander Pev baru menjanjikan jangkauan yang lebih baik dan tenaga yang lebih besar. Terima kasih telah menonton! Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mitsubishi Outlander Pev tepat pada namanya, ini adalah versi biblida plug-in dari SUV kompak Mitsubishi Outlander. Outlander menerima perombakan total untuk tahun 2022, dengan dukungan baru dari Nissan Rogue. Itu mungkin sedikit tidak masuk akal bagi sebagian orang, tetapi pada kenyataannya, ini berarti bahwa Outlander mendapat manfaat dari peningkatan signifikan Rogue yang baru-baru ini didesain ulang. Terima kasih telah menonton! Gaya eksterior dan kualitas interior Outlander juga melampaui apapun yang telah diproduksi Mitsubishi dalam memori baru-baru ini. Mitsubishi Outlander Pev 2023 dibangun di atas model yang jauh lebih baik ini dengan menambahkan power train yang direvisi ke dalam campuran. Apa yang ada di bawah Cup Outlander Pev? Di bawah Cup Outlander Pev 2023 terdapat versi terbaru dari 2.4 liter naturally aspirated 4 silinder yang ada dalam model saat ini. Mesin itu ditambah dengan 2 motor listrik, dengan 1 di setiap poros. Mitsubishi mengatakan bahwa output dari motor listrik telah meningkat sebesar 40%, sehingga diharapkan untuk melihat spesifikasi resmi lebih tinggi dari Pev Outlander hari ini, yang menghasilkan 221 tenaga kuda gabungan. Paket baterai 13,8 W tumbuh hingga 20 kW jam untuk model 2023, tonjolan lain sekitar 40%. Dengan demikian, jangkauan listrik murni dinaikkan menjadi 54 mil pada siklus WLTC, tetapi Anda dapat mengharapkan kendaraan spesifikasi AS memiliki jangkauan kurang dari itu, berkat metode pengujian dan penilaian EPA yang berbeda. Jika peningkatan 40% dalam ukuran baterai sama dengan peningkatan jangkauan yang serupa, cari 2023 Outlander Pev untuk membanggakan kisaran EV sekitar 33 mil dengan muatan penuh. Outlander Pev juga dilengkapi dengan sistem AWD, Super AWD Kontrol Mitsubishi sebagai standar. Ada juga sistem aktif Yaw Kontrol yang digerakkan rem baru untuk roda belakang. Bersama-sama, mereka membagi daya sistem penggerak ke roda dengan cengkeraman paling besar untuk membantu mempertahankan traksi. Sebanyak tujuh mode berkendara dapat dipilih melalui pengontrol di konsol tengah. Normal, Tarmac, Power, dan Eco semuanya mengubah banyak parameter untuk mempertajam respons kendaraan terhadap input throttle dan kemudi. Mode kerikil, salju, dan lumpur bekerja dengan sistem kontrol traksi dan memungkinkan atau mengendalikan selip ban sesuai kebutuhan. I've changed for the better this time. Bagaimana interior Outlander Pev? Kami telah menghabiskan beberapa waktu dengan Outlander baru non-pev dan kami pikir desain interior dan ruang penumpangnya merupakan peningkatan besar dibandingkan crossover sebelumnya. Kabin mewakili langkah besar ke depan untuk merek ini, dengan tata letak keseluruhan yang menyenangkan dan bahan-bahan kelas atas yang tersebar di seluruh bagian. Ini juga lebih tenang dari pendahulunya, mudah masuk dan keluar, dan sistem infotainment menawarkan hampir semua yang Anda harapkan dari mobil modern. Seberapa irit Outlander Pev? Mistus Bishi belum merilis angka penghematan bahan bakar untuk Outlander Pev 2023, dan kami akan memperbarui halaman ini sesegera mungkin. Sebagai penyegaran, Outlander Pev 2022 mendapatkan 26 MPG pada siklus gabungan EPA. Dengan jangkauan mengemudi efek tambahan Pev yang baru, kemungkinan Anda akan mendapatkan SUV yang dapat melaju lebih jauh lebih lama. I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago The past is where it stays Way back a year ago The past is where it stays